Aksesoris kacamata seperti bok untuk lensa, bok untuk tempat prim Dan kerajinan ini berdasarkan bulunya pengalaman, bukan pengalaman Ilmu-ilmu dari Bapak Akasum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sama Kali ini saya akan melosuri home industri optik atau pengeranjin optik yang berada di area fabrik bekas lensa Akasum yang berada di kampung Bojong Untuk itu simak saja video ini sampai selesai karena barangkali ini merupakan hal yang perlu Kawan-kawan ketahui dan menjadi contoh sebuah kekembangan ekonomi melalui ekonomi kreatif home industri Oke simak saja video ini sampai selesai Ini adalah proses dalam pembuatan alat-alat atau aksesoris optik Di sini kita akan bertanya-tanya langsung saja ke pelaku home industri nya Oke simak saja video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ian Dan saya di sini memproduksi peralatan kacamata atau aksesoris kacamata Seperti box untuk lensa Box untuk tempat prim Model atau jenis yang saya produksi disini seperti bahan dari kayu untuk pembikinan dudukan lensa yang dibikin jadi box seperti Wik tadi tanda kwik Eh yang dibikin jadinya seperti gini dari kayu ada juga yang dari bulu dru cuman sekarang yang ada hanya dari kayu Nah untuk selanjutnya box luarnya box Box tes box kosong nya Terus yang saya produksi lagi untuk box prim yang disebut ada box warahuk Ada box prim biasa Modelnya pun macam-macam Bentuk-bentuk tempat primnya itu banyak jenisnya Sementara itu ketika order nggak ada atau ada waktu lenggang Atau kerjaan lagi santai saya Suka ikut dari seni Ikut main seni panggung ke panggung Itu ketika waktu saya lagi senggang nggak ada order Tapi kebanyakan ya kita order terus Jadi intinya begini Saya bisanya produksi seperti di rumah seperti ini membuat alat-alat atau aksesoris kacamata Intinya kita punya warisan ilmu turun-temurun dari Bapak Akasum Almarhum Walaupun saya tadi sudah katakan tidak terjun langsung secara langsung ikut kerja di akasum Tapi manfaat dari adanya pabrik atau Pak Akasum Almarhum Alhamdulillah saya merasakan manfaat ilmu yang dibawa oleh Bapak Akasum Almarhum Demikian perjalanan saya di hari ini Melusuri atau mereview home industri pengerajin optik Yang berada di dekat bekas pabrik lensa Akasum Mereka mendapatkan ilmu optik dari Atau secara turun-temurun ya Meskipun tidak secara langsung mereka menjadi seorang karyawan Oke terima kasih Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati